Cepelan sih, ini orang tua aku udah meninggal loh, maksudnya aku cuma pengen titip doa tapi kenapa balesannya kayak gini gitu Oke kayaknya diminum dulu kak, kita tenangin diri dulu Isu yang paling terbaru nih kak, tentang motobat Itu kan maksudnya kan di kepala kayak, ah kak Loncita Luna motobat disambung lagi, dioperasi lagi kak Sorry sorry, bisa diralat gak? Yang gak tau siapa aku yang udah pernah pake aku, mungkin dia gak tau gitu Karena itu bentuknya sama persis, sama persis Dan bahkan lebih putih dan bersih kak punya aku Aku kan udah merasakan 28 aktor, ya kan? Terus juga, tunggu tunggu tunggu, 28 aktor sebelum diubah? Ada yang sebelum ada yang sudah, jadi ada yang sakit ada yang enggak gitu ya Tapi lebih banyak yang sakitnya, ya kan? Dan kebayangkan aku tuh pengen banget tuh kalau misalnya lagi main bercinta itu aku tuh pengen face to face, depan sama depan Waduh siapa nih? Neng? Boleh nengok-nengok sini gak, Neng? Neng? Kaget Kangen gak sih sama suara-suara gagak gitu Halo Halo kak, welcome ke podcastku Thank you so much Suaranya 3 jenis ya 3 ciri gas ya Tapi yang ini, yang rambut ini baru pertama kali kok, aku liat style kayak gini dari Kak Lucinta Luna ini Karena aku baru Oplas dari Korea Karena aku emang pecinta Korea banget, K-pop banget Jadi apapun semua serba Korea yang lagi happening, ya aku ikutin gitu loh Dari mulai semua nama-nama artis Korea-nya, dari cewek cowok banci-nya pun juga aku ikutin gitu loh Jadi ini style terbarunya nih udah? Enggak juga, ini aku pake wig Ini wig kesayangan aku Tapi kalau misalnya ada yang nge-DM manager aku lagi, ada yang mau minta pejuang angker, minta wig Ya udah gak apa-apa, ini korban kan buat dia Kan barusan kemarin kan disumbang-sumbangin itu, udah berapa banyak disumbangin itu? Udah 28 28? Iya, tapi kebanyakan itu dari 27 itu oh gak mau didokumentasikan karena dia malu juga Dan dia juga, yang namanya kita kan kalau dipublis itu pasti kan akan ada jejak digitalnya kan Jadi kita juga menghargai, yang penting ada etikat baik Berjumpa dengan orangnya juga, tapi gak didokumentasi Terus kita bercanda-bercanda, dipakein wignya, ngobrol bareng juga Sama orang tuanya gitu Kayaknya lebih enak suara begini ya Apa adanya aja lah damai lah Orang udah ini, baru-baru jadi baik 24 Tapi kayaknya gak seru aja, maksudnya suara sama muka beda Muka cantik, suara kayak bang-abang kuli Tapi ini rambut aslinya ada gak? Ada dong Kan aku kan kemarin sempet transplantasi rambut Yang namanya abang-abang, pasti kan kalau semakin tua, pasti kan semakin menurun kan Kayak om daddy, kayak si boy gitu Kamu berapa? Dua tiga Dua tiga, nanti tunggu sebuah tahun lagi Tapi sebenernya rambut aslinya panjang atau pendek juga atau gimana sekarang? Jagung Asli ku sebetulnya panjang, tapi aku susah panjang Jadi aku tuh kalau panjang itu bisa membutuhkan waktu dua atau dua setengah tahun Iya, karena aku keturunan gennya dari ayah aku, almarhum ayahku Karena almarhum ayahku tuh kayak bottom gitu Jadi kayak botok-botok tumbuh tapi agak pitak-pitak dikit Oh makanya sekarang ditutupinnya pake week aja dulu untuk sementara Iya, dan week ini yang udah menemani aku selama enam tahun gitu loh Koko Aku maksudnya Koko atau Lil Koko Same aja Kalau panggil aku Ciko ya Ciko? Kenapa Ciko? Ciko itu alias Cici dan Koko Kalau kemarin Ayu Ting Ting manggil aku Koipar Hah? Gak boleh kayak gitu Ayu Ting Ting manggil aku Cici tertua ya, bukan Baci Enaknya kalau ketawa mula sama gue ya, awet muda ya Bagus Tapi gini gak, aku penasaran aja Giki Kan ini sebelum maksudnya kakak bisa berdamai dengan situasi sekarang Pake suara kayak gini kan, selama ini kan pake suara cewek Iya selama ini aku pake suara perempuan Karena kan aku gak mau semua laki-laki itu melihat aku, melihat jelekan aku Melihat kurangan aku, aku tuh gak mau dipandang seperti itu Kalau misalnya semua orang tau laki-laki mana sih yang gak mau sama aku Tapi sekarang udah tau gue udah di-block gimana nih Udah di-block sama 28 aktor pusing gue jadinya Tapi yaudahlah, udah gak laku sama cowok Indo Ada lagi negara lain Tapi capek gak sih maksudnya pake suara kayak gitu terus Berapa lama tuh kak? Maksudnya ngejaga suara itu? Aku sebetulnya dari kecil emang udah cita-cita pengen jadi Miss Universe Jadi aku tuh bener-bener pembelajaran dari kayak ala-ala John Robert Power Bodil yang juit, dari mata juga dari cara tatapan Cara berbicara, cara makan yang baik, yang benar Cara pake selampe, selama serbet gitu ya kan Jadi aku udah belajar cara ngomong yang lebih pelan, jepit-jepit gitu Kadang pake peniti kalo lagi ini Gak dong, gak dong masa peniti Jadi kayak ngomong gitu memang udah akhirnya jadi normal gitu kan? Iya, dulu kan aku nunggu Jakun Jakun itulah yang membuat malapetaka di awal-awal waktu aku kenal sama sesosok cinta pertamaku ya Jadi awalnya dia gak tau, tiba-tiba dia tau Karena kan aku selalu step kemana-mana begini, step kemana-mana begini Kamu kenapa sih patah tulang ya? Dengar dong gitu Eh pas dengar lagi ada kapal ulang-alang gue begini Oh udah ada Jakun di banci lu ya Jadi awalnya udah terbiasa lah pada dasarnya seperti itu Dengan suara-suara seperti itu Iya betul Tapi di rumah? Kalo gak ada orang? Ya biasa aja kayak gini Tapi kalo aku begini loh Aku sekarang udah damai dengan diriku sendiri Bukan berarti aku bener-bener istilahnya ini kan masih dalam pembelajaran Masih dalam bertahap Masih dalam aku membaca-membaca buku yang lebih Apa namanya untuk menyikapi diri aku lebih baik lagi Berubah lebih baik lagi Apalagi kan ini kan 2024 kan 2023-2018 itu bener-bener awal-awalnya aku tuh jaman-jaman naiknya Huruhara berantem sana-sini artis manapun Gak ada yang mau berantem sama Eh gak ada yang mau berteman sama aku sih berantem semua Sampai akhirnya aku punya musuh banyak Sampai aku dibagaikan sama masyarakat Dibully sana-sini Makanya pas akhirnya aku ditegor sama Tuhan Ya kan Disitulah aku langsung dibukakan pintu hati Jadi yang tadinya aku yang selalu menggebu-gebu Bar-bar aku sekarang jadi kayak Hello Kitty Begitu Jadi kita itu bukan berarti kita harus menjauhkan Tapi kita harus dirangkul Betul Ini lama-lama aku jadi juta transgender Iya-iya Nah tapi kan isu yang paling terbaru nih kak Tentang motobat Itu kan maksudnya kan di kepala aku kayak Kak Loncita Luna motobat disambung lagi? Dioperasi lagi kak? Sorry-sorry bisa diralat gak? Captionnya apa? Pada saat waktu aku nonton sisa neraka Apa itu captionnya ya kak? Merubah menjadi lebih baik lagi Oh gitu Jadi bukan tobat? Sesuai dengan keyakinan Kan kalo koko kan keyakinannya beda Sangat keyakinan aku Jadi kalo aku mengucapkan Mengucapkan kata tobat itu Bagi aku tuh bener-bener kayak Takut banget gitu loh Belom siap banget gitu loh Tobat ini kan artinya juga Sangat-sangat sakral banget gitu Jadi kita gak boleh mempermainkan gitu Jadi makanya aku harus memperhalus lagi Dengan catatan ya dengan cara ya Aku ingin memperbaiki diriku Yang tadinya sombong Aku punya ambisius Suka Sindir-sindiran Suka renceng-rencengan Suka Pergaulan bebas Nah aku sekarang pengen berubah lebih baik lagi Damai dengan diriku sendiri Gitu loh Terus pengen introspeksi Begitu Lebih banyak berbuat baik sama Lebih banyak Orang Mendebar kebaikan itu sebetulnya indah loh Islam itu indah loh Ya jadi bukan berarti mau disambung lagi kan Kalau disambung pun mungkin pakai ini Keterong atau ngas timun kali ya Agak gak mungkin lah ya Sebetulnya ya ini Kayaknya podcast pertama deh Soalnya dari kemarin Kamelani sama Om Denny Sumargo Gak ada pertanyaan kayak gini Kalau untuk masalah sambung menyambung Sebetulnya sih Kalau kita mengucap katakan Sebenernya gampang ya Sambung menyambung ya Tapi kalau Dari ilmu kedokteran Ya Aku pada saat Melakukan Praktek seperti itu Itu kan aku ada surat Penyataan Yang dinamakan kayak Hitam di atas putih Jadi kita tuh harus tanda tangan Oh gitu ya Tanda tangan Sampingnya peti mati Iya bener Jadi kalau misalnya Kalau misalnya kita gak kuat Yaudah kita dikubur situ Oh Jadi kita emang udah harus Yang namanya orang-orang kayak kita itu Udah emang udah harus kuat Kuat mental Terus juga harus Udah sesuai dengan hati kita Jangan ikut-ikutan Betul Sekarang kan banyak banget tuh ya Kayak Warna-warna Ranger pink Biru kuning Makin banyak ya kan Ya itu pasti kan Ada aja yang ikut-ikutan Ada aja yang kayak Mungkin ngerasa Di Indonesia ini kan Selalu yang dilihat Good looking Ya kan Orang tua Gak bisa dipekerjakan Karena gak masuk Good looking Ya kan Gender Harus cowok dan cewek Gak masuk good looking Nah beda sama negara Tetangga Betul Ya kan Kalau kata Bunda Korla aja Ya aku sebenernya salut Apa kata Bunda Korla Bunda Korla itu kan Ibarat kata ya Kayak Apa ya Kayak Di Fortuna aku lah Kayak Apa sih Kayak Mario Teguhnya aku Gitu loh Ya kan Selalu nasihatin Gitu Negara lain tuh gak ada Yang memandang seperti itu Yang namanya kita mau bekerja Ya bekerja Gimana negara kita mau maju Begitu Intinya Ini kan keputusan hidup ya Jangan sampai Ikut-ikut temen Udah berubah gitu Mau balikin lagi Iya Anda manusia Punya hak asasi Punya hak pribadi Yaudah kan Hati nurani Hati nurani Itu yang dipakai Begitu Tapi selama ini gak ada penyesalan kan kak Tiba-tiba Kayaknya kok salah nih langkahku Aku sebetulnya Dalam hal ini ya Aku tuh ada Sebetulnya aku ngomong-ngomong Tapi Kalau untuk masa tua Ini hanya Rahasia dapur aku Sama keluarga aku Jadi nanti Tuanya aku gimana Cuma rahasia dapur Dari keluarga aku Oke Gitu Oke tapi kan untuk posisi sekarang Ini kakak udah habiskan Miliar kali di badan Lebih Lebih dari miliar Yes Hah Maksudnya M-nya lebih Bukan lebih dari miliar Bukan satu T Oh iya Maksudnya Beberapa miliar Iya Gila Itu Apa tuh maksudnya yang Kan sempet hidungnya udah kayak empat kali diganti Tiga Oh tiga Yang pertama mau jebol Yang kedua kayak Pinocchio Yang ketiga baru bagus Itu kesalahan dokternya Atau kesalahan namanya kok Beda-beda gitu Sebetulnya yang pertama udah bagus banget Karena kan Netizen itu menyayangkan Kenapa di OP yang kedua kali Yang pertama tuh udah bagus Tapi Mereka gak tau dibalik semua ini Aku tuh operasi hidung Di tahun 2012 Itu udah berapa tahun tuh Lapan ya Ya kan Nah itu Ujungnya aku itu kan Pakainya implant Bukan pakai teknik terbaru Kayak tulang rawan Sama tulang iga Atau tulang sungsum Atau tulang-tulang yang lain ya Tulang ayam Itu hidungnya tuh Ujungnya mau jebol Gitu Nah karena aku sangat Memperhatikan Pemerhati wajah Kecantikan Fashion gitu Aku tuh gak mau nanti terjadi Yang gak-enggak gitu Maka dari itu aku tabung lagi Tabung lagi Tabung lagi Salahnya aku Aku tuh gak Apa namanya tuh Survei-survei cek ombak Ke seluruh rumah sakit yang ada di Bangkok Jadi aku main Iya-iya-iya aja Kemakan lah sama omongan dokter itu Aku pengen ala-ala cece Rusia Pengen coba Aku kan orangnya kan gitu Kalo kata Boy William Hidup cuma sekali Kita harus mencoba Ya kan Ibarat kata kayak gitu Aku ikutin lah Menerapin seperti itu Eh pas dicoba sama aku Gak cocok Kayak Pinocchio Hidungnya disininya kurus Sininya ada cula Ada cula badak Jadi ini di Korea sekarang? Enggak ini Thailand Ini Thailand Kalo yang kemarin Ke syuting The Family Season 5 Itu aku di Korea Kayak sekalian Setelah habis selesai Selesai syuting Baru operasi Karena kita masih ada batas Liburannya 2 mingguan Jadi aku sebulan lebih Yang paling mahal Apa? Bayar apa? Untuk operasinya? Mungkin Awati-Harawati Oh itu Eh ditit gak sih? Ditit Itu mahal Itu berapaan itu? Kenapa? Berapaan itu? Itu aku zaman dulu Tahun berapa ini? Tahun 2011 Antara Hidung sama Kelamin itu Hampir Hampir beda-beda tipis ya Itu waktu itu masih 128 juta Sekarang? Ya sekarang Kali aja Pasti kan makin tahun makin naik Ratusan juta lah intinya Lebih Bisa jadi Lebih Hampir 500an lah Karena itu operasi yang paling terlama 12 jam Gak bisa bayangin sih Aku gak Geli-geli Geli loh Ya itu sebetulnya Kalau masalah geli atau geli ya Itu kan emang udah Tugas dan Itunya dokter ya Dokter itu kan Kalau misalnya kita Mau jadi dokter Kita sekolah dulu Kita harus gak boleh Geli ngeliat darah Geli ngeliat daging-daging Dipotong-potong Gitu kan gak boleh Itu emang udah tugasnya Gitu Tapi maksudnya dengan Dengan bentuk yang baru sekarang ini Yes Bagian bawahnya itu Penasarannya mau liat gak? Bukan gak gitu Gitu Itu maksudnya masih bisa merasakan Rasa gak sih? Kayak saraf-sarafnya disitu masih ada gak sih? Ih punya aku mah enak banget Ada lampu-lap klipnya loh Jadi Ih ada kunang-kunangnya Kalo malem jadi bisa nyala Jadi kalo agak mati lampu Ini nyala Glow in the dark Iya Gitu Gak bercanda Aku suka bercanda Jadi kalau punya aku ini Bener-bener yang Aku minta yang paling bagus Yang paling mahal Yang paling tercanggih gitu loh Yang orang tuh Laki-laki yang ibarat kata Ini aku ngomong off the record Yang mungkin Yang gak tau siapa aku Yang udah pernah pake aku Mungkin dia gak tau gitu Karena itu bentuknya sama persis Sama persis Sama persis Bekerjaitan bersih Dan bahkan lebih putih dan bersih Punya aku Kenapa? Karena apa? Aku tuh kalo main Sama laki-laki Ini gak apa-apa kan Ngomong 18 plus ya Aku tuh kalo main tuh Ya uh Sampai ke balkon Sampai ke tangga darurat Zaman-zaman Zaman-zaman di apartemen ya Sampai di balkon aja Aku udah mau jatuh itu Iya dan itu Kalo di kamar pun juga Itu harus lampunya terang-benderang Kalo perlu Tambah lampu lighting ini nih Biar Ini dibuka dulu Oh iya ada sarang gogonya Tapi itu kan dari sisi cowoknya Kalo dari sisi kakak sendiri Tetap merasakan hal yang sama Merasakan hal yang sama Aku tuh kenapa Lu nanya dong Harusnya Kenapa Cici Luna Mau melakukan Seperti itu Perubahan Seperti itu Tanya dong Betul Oke kita ulang Kenapa Cici Luna Mau melakukan Operasi seperti itu Oke jadi begini ceritanya Yang bisa aja Gak usah balik lagi Jadi begini ceritanya Aku kan udah merasakan 28 aktor Iya Iya kan Terus juga Tunggu 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 28 aktor sebelum Diubah Ada yang sebelum Ada yang sesudah Jadi ada yang sakit Ada yang enggak Tapi lebih banyak yang sakitnya Iya kan Dan kebanyakan tuh Aku tuh pengen banget tuh Kalo misalnya lagi main Bercinta itu Aku tuh pengen Face to face Depan sama depan Tapi sedangkan yang aktor Yang sakit itu Dia pengennya Lewat belakang Dan aku kalo setiap pengen Mada depan Hapus begini Jadi aku gak bisa Ngeliat mukanya dia Itu yang bikin aku Kayak dendam gitu loh Gak bisa ini Gak bisa ini Abis tebas ini nih Abis tebas Gondol anjing Udah sekalian Iya enggak Jadi itulah Pacuan hidup aku Ya Aku tuh pengen Seperti supaya apa Supaya aku bisa Merasakan kenikmatan Yang namanya kita kan Waktu itu kan Masih tantem lah Ibaratnya Masih Random ya Masih Jiwa-jiwa ABG-ABG labil Gitu loh Yang belum ada kata Ibarat kata Aduh gue nyesel nih Gue nyesel nih Gue nyesel Enggak gitu loh Mesti ada kata Ya gue pokoknya harus kayak gitu Gue mau cowok ganteng Karena apa Karena prinsipku adalah Coba ganteng mana sih Yang gak mau sama aku Gitu Pasti ada gitu Mungkin kalau kamu gak kenal Cewek kamu Dari zaman dulu Kelorong waktu Coba ya Kenal sama aku Pasti Paling gitu Makanya aku tuh kayak gitu Kalau misalnya bercinta Aku tuh paling suka Face to face Apalagi kalau misalnya Aku paling suka Bercinta Lampunya yang terang benderang Asli dimatiin Kenapa Mau tau Supaya air keringatnya Mengucur ke badan aku Itu fetishnya Itu fetish aku Tapi kalau bau dia Gimana bau banget Gimana dia dulu lah Pake sikat WC Disikatin dulu Gitu Susah amat Cuman memang sih Kak aku kan Kalau ada mudang Nama mesti susah Cuman awal-awal aku tau Kak Lucinta tuh lama banget Terus aku masih di Amerika bahkan Oh kamu di Amerika Tapi kamu Sampai berita aku Sampai ke Amerika juga Iya terkenal banget Oh my god Berarti aku sekelas Taylor Swift dong Gak juga sih Kak Oh gak juga iya Tapi di Indonesia Gak ada yang gak tau lah Lucinta Luna siapa Oh iya bener Iya aku dijemurin gue Juga orang tau Lucinta Luna itu Kenapa kejemurin gue mampus Itu bencong sih Kayaknya dalam setahun itu Pasti ada kontroversinya Gede-gede Tiga-empat kali ya gak sih Kak Atau lebih Ya sebetulnya sih Itu ya berjalan aja Mengalir aja gitu Bukan yang di setting-setting Bukan yang di setting-setting Dulu pernah di setting Tapi setting-settingnya itu Yang kayak berantem Aku udah gak mau lagi Karena itu Impact-nya itu ruginya di aku Gak punya temen artis Dijauhin Dihujat satu Indonesia Sampai mau diusir Sampai mau dimiskinkan Gitu loh Ibaratkan aku negara Indonesia Aku mau dimiskinkan gitu loh Assetku mau diambil-ambil Itu pernah? Aku pernah Sampai kejadian kayak gitu Aku tuh takut Makanya aku Ya udah jadi aku berubah Yang dari 200% Jadi 0% berubah Jadi di bolak Di balik gitu loh Dari yang horror Jadi positive vibe gitu Tapi akhirnya kan Maksudnya ini Kasus-kasus yang kemarin ini kan Masih beberapa yang Kayak lagi hamil lah Atau apa lah Itu gimana menanggapinya itu Ya aku menanggapinya Ya fan-fan aja Ya netizen udah tau lah Kata Kalau udah tau gak usah pada baper Kan aku bilang Aku kan komedian Ya kan Aku udah baru tau Jadi diriku ternyata komedian Aku gak cocok Aku gak cocok jadi penyanyi Ya kan Jadi penyanyi itu Aku haji mumpung Ya kan Terus nyanyinya gak laku Ya paling kalau kayak Ada konser-konser Gitu Eh tapi kan yang paling terbaru Yang tiga Apa? Tiga Cowok gambel Yang tiga cewek itu Yang baru grupnya Oh iya cowok gambel itu Kamu cowok gambel Iya itu Itu gimana? Itu pokoknya buat lucu-lucuan aja Iya lucu-lucuan aja Parodi-parodi ya Tapi enak kan lagunya Easily listening kan Suka yang mana? Masih? Suka yang mana? Ya suka yang Apanya? Enggak Di antara tiga itu Yang paling mencolok Yang paling bagus Yang satunya itu Reva Alexa Oh kamu suka sama dia? Bo enggak Jangan-jangan mantapnya yang mau Enggak 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 Cuman aku tau Reva Dapet salam Dari koko Samuel nih Bukannya merah Cuman NCWnya Cuman akhirnya Maksudnya dipotong Cuman akhirnya Akhirnya maksudnya kakak Sarah Akhirnya tau jadi Setiap komedian Eh komedian Iya jadi aku tau Bahwasannya sebetulnya Indonesia itu butuh hiburan Indonesia itu kan Kita kan ada dua Prestasi dan kontroversi Kenapa aku beli kontroversi? Karena kalo kontroversi itu Jangan panjang Oh Kalo prestasi itu Bukannya aku mau Apa sih namanya Menjelek-jelekkan Ya prestasi itu kan Ya paling diliat Oh iya dia berhasil Oh iya dia selalu baik Tapi kalo kontroversi Setiap ada apapun Kita ngeludahnya jadi duit Kita ngang-ngang-ngang jadi duit Gitu loh Kayak dokter Richard ya? Ya aku gak Dokter Richard ya temen gue Kan dia kontroversi banget Tunggu tunangan aja Dia dateng kok ke Bali Lu gak dateng Eh baru kenal Iya baru kenal Dia tercet ya temenku Tunggu-tunggu Tapi yang tunangan itu Beneran tunangan itu Maksudnya beneran Itu beneran Bukan di set? Enggak Enggak Tapi kan si cowoknya Tau juga kan Cowoknya tau Karena aku dikenalin Sama dokter temen aku Orang Thailand Dia ulang tahun Udah gitu loh Dia ngundang agency-agency model semua Yaudah dari 20 39-an lah Dia yang ngecantol sama aku Yaudah Terus pas ditanya Aku diem What's your name? Do you want a drink? Why not son? I cannot son Oh iya di Eh lady Yes lady Boynya disana Akhirnya yaudah Jadi lama-lama kan Jadi kita kan Cocok Ngobrol-ngobrol Alan ya kan Dan sekarang jadi namanya Sejalan Karena udah cerai Gitu Tadinya kan kita mau pacaran Jangan panjang dulu Pengen tau Satu sama lain Tapi pas pada saat Aku lagi jalan-jalan ke Bali Jadi pihak pulman itu Nanya Kakak udah serius sebelum nih Yang mau pacar Mau gak kalau aku endosin Buat tunangan Kalau misalnya ada yang mudah Yang bayar Yang gak Yaudah Hari itu juga kita tunangan Salahnya aku begitu cepat Begitu Sulit Gitu Jadi kakak berapa lama Dalam hubungan itu Nikah itu? Hampir 5 bulan Hampir 5 bulan? Yes Neraka gak 5 bulan ini? Kenapa? Jadi neraka gak Hubungan pernikahnya? Kemarin abis Tonton neraka sih Jadi 2 bulan pertama itu Fine-fine aja Nah pas mau ke 3 bulan Aku mau dibakar Sama Ya para-para Oktum-Oktum Yang Yang gak suka sama Kalim komunitas gitu Jadi Kita akhirnya ya Balik ke Bangkok Karena Bangkok bagi kita kan Kayak Ya negara-negara yang resmi Nah disitulah Sifat aslinya dia ketahuan Karena kan di Bangkok itu Aku punya banyak temen Temen-temen artis Temen-temen artis Teran-teran yang lain Terus ada Public figure yang lain Penyanyi-penyanyi juga Kebetulan rumah sakit rumah sakit sana itu Ngeliat aku Dan dia mau ngendosin aku Nah disitulah awal malapetakanya Ketahuan sifatnya dia Dia mau ulang tahun Tanggal 4 September Bintangnya Virgo Ternyata Gemini dan Virgo tuh gak cocok Ya kan Oke nanti kita bahas bintang-bintang itu Nah Disitu aku bertanya-tanya Lu kan ulang tahunnya kan tanggal 4 Kenapa lu tanggal 1 nya Lu minta beli early birthday dulu Early gift gitu loh Dia mintanya apa? Minta laptop Sama perlengkapan ini Meja lah Terus bangku lah Mikrofon segala macem Oke lah Aku jabanin Aku bawa ke siang paragon Beli datu yang paling mahal Suka-suka lo gitu Yaudah Beli yang paling bagus Eh Aku cuma bilang Kamu sekarang udah jadi milik aku Ya jadi masa depan kamu Masa depan kamu Eh masa lalu kamu Masa lalu kamu Masa depan Masa lalu aku milik aku Masa depan milik kita Jadi kita sama-sama Ya kan Sama-sama kamu Kalau bisa manfaatin keviralan aku Apa kayak caranya Kayak biar supaya kita tetep Bertahan gitu loh Di positif Rating teratas gitu loh Biar kita sama-sama menghasilkan uang Biar kita bisa menabung Beli rumah Beli villa di Bali Kamu kan mau kan Menyelamatkan orang tua kamu Yang ada di Ukraina Yang lagi Perang sama Rusia Karena dia selalu ngomong kayak gitu Makanya sampe Biaya bulanan aku kirim Ya Sebut kan nominalnya Boleh 60 juta Perbulan Perbulan Nah ya kayak gitu Jadi aku ngerasa Hari demi hari Hari demi hari Kok nih anak Kok gak bikin surat lamaran Buat apa Dia kan ganteng Badan si spek Tinggi pula ya kan Udah kalau main dibolak-balik Guenya Ya kan Maksud gue Bikin case Lamaran gitu Jadi model Gue support gitu loh Maksud lo Yang penting lo menghasilkan uang Gaji pertama lo juga gak kasih Gue juga gak apa-apa Gitu Dibar kata kayak gitu Tapi seenggaknya lo ada usaha Gitu loh Komitmen sama gue Gitu Tapi dia gak mau Bukan Gak maunya bukan Bukan dalam artian Dia ngomong gue gak mau Gitu loh Tapi dengan Tingkahnya dia Tiba-tiba dia download Mobile Legends Dota Lu bayangin Dari pagi ketemu pagi Begadang Sedangkan gue Appointment Besoknya gue diendos Di rumah sakit Operasi kepala nih Menumbuhin rambut Karena kan namanya Seudah-udah mau tubang ya Rambut ke belakang Jadi harus di Makanya Dibawa takin Tumbuhin sini Sama ini nih Bombardier Ditambahin lagi Jadi gede Gitu loh Sampai-sampai Perawan Ada yang mau megang Gitu Ukuran apa itu sekarang gak 625 CSR Aking Bukan gitu Maksudnya 25 dari 400 ke 625 Itu kalau cupnya itu apa itu C Ini dong MB Itu mah ini ya Kuota ya Itu deh Nah dari situ Terus-terus Yaudah Aku kan dikasih obat Antibiotik Antibiotik itu kan kita harus Minum sampai habis Nah itu sesuai dengan jam Jam 7 Jam 1 Sama jam 9 Ya kan Nah dia itu kan Bergadang mulu Pagi ketemu pagi Ya kadang kalau misalnya aku udah Jam 7 pagi nih Dia kan bergadang nih Aku bangun Itu lampu semua gelap Warding semua di Itu Kalau aku nyalin lampu Marah-marah Honey please Dark lamp Dark lamp Dark lamp Apa sih bahasa inggrisnya Kalau matiin lampu Turn off the light Terus Kalau aku buka pintu Kan aku kan bingung Kan mau makan apa Mau bangunin Yang ada diwajahin lagi Namanya aku Istri-istri takut suami Buka lah Grab food Gue gak tau nih Bahasa Thailand semua Yang penting isinya ayam Yang penting ada gambar ayam aja Udah lah Udah gue klik-klik aja Udah Udah mau sampe Terus gue buka kunci Cekrek Honey please Don't hunt Gitu Jangan keras-keras Buka pintunya Pelan-pelan Banget gue disitu kan Gue bukanya Ya kan Udah lampu gelap Gue bukanya pelan-pelan Dan lu mau tau gue Sarawani dimana Dilorong-lorong apartemennya dia Yang udah terangnya gitu Yang ada mataharinya Sambil minum obat antibiotik Disitulah mulai Kebuka dalam mata gue Oh ternyata gue dimanfaat Karena awal-awal Lu waktu gue bawa ke Indonesia Lu ya visa gue iniin Lu gue treat banget Udah kayak raja dan ratu Masuk TV Ya kan Terus lu sampe Gue kenalin sama semua artis Sampe gue Berkorban Sampe gue gara-gara dia nih Gue jadi kayak Jadi berantem sama Ade gue yang udah kayak Gue anggap adin sih Ria Ricis Lu bayangin Lu kan sempet ada bersiteru kan Gara-gara waktu itu kan Ria Ricis Di konten Youtubenya Mangga gue abang Nah pas perdana gue Nge-ndang sama laki gue Itu kan lagi banyak orang kan Nah disitu laki gue nanya Who is he gitu Dia is my friend Why call you bang Bang is men gitu Dia gak terima Karena namanya bencong ini kan Kayak Kecuci otak Kayak kesel juga Harusnya kalo misalnya aku bawa Calon suami Jangan kayak gitu lah Maksudnya menghargai gitu Dari situlah aku sama Ria Ricis Agak jaga-gajara Tapi pas ketemu di ulang tahunnya Bunda Ashanti Aku minta maaf duluan Maaf ya dek Kakak salah ya dek Ternyata emang cowokku emang orangnya Begitu tempramental Aku baru tau Gitu Nah dari situlah Akhirnya aku lama-lama udah Sampai aku bikin Buku diare Buku diare Sampai aku tulisin 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 Semua Pokoknya aku udah gak mau lagi Aku udah gak bisa Yang tadinya cinta jadi benci Itu Makanya aku pulang Akhirnya aku Ke rumahnya boy Karena aku udah dianggap keluarga Aku ngadu sama mama Curhat Sama oma Sama boy juga Ya Dia baca Semua-muanya Ya sebetulnya yaudah Ini Cowok ini red flag Dia cuma pengen Memanfaatkan Kepopuleran Lu Jadi buat apa Kalo diterusin lagi Yang ada lu Biayain laki Duit lu kemana Mendingan lu single Tapi lu punya duit Ya sekarang dimana Gak tau Mungkin perang kali Oh Gemini tuh balik Ke Ukraine kali Udah gak mau tau gue Kalo Gemini itu Tipenya ya Gampang mencintai Gampang melupakan Itu Gemini Tapi kalo sekali Ketemu Satu yang diincir Gemini Tapi cowok itu gak mau Uuuuh Relang gak makan besok Buat dia duitnya Itu kalo Gemini Tapi kakak pernah kayak gitu Mencintai cowok sampe segitu Aduh banyak kali Oh banyak Banyak banget Tapi semua disiasiakan Siasiakan Makanya Mudah-mudahan sih Dua dua empat ini Aku ada jodoh ya Amin ya Ucapannya adalah doa ya Meskipun kita umat beragama Dengan keyakinan yang lain Tapi kalo kita berucap yang baik-baik Berbuat kebaikan Ada aja gitu loh Maksudnya Ini temenku masih jomblo sih kak Yang ini cowoknya Ya bisa jadi Kalo mau nafkahin aku Aku udah capek nafkahin laki-laki Begitu Nah tapi ngomong-ngomong tentang yang tadi Zodiak-Zodiak Aku juga sama pacarku yang sekarang Dia Sagittarius Aku Taurus Katanya tuh paling gak cocok tuh juga Nomor satu Sebetulnya Taurus itu sangat-sangat setia Sagittarius itu mut-mutan Ini kayak ekspert ini ya Apa? Anglita Lama-lama gue buka ini deh Di TikTok deh Kalo mau hubungin Mbah Lucinta Gifnya dulu Gifnya Iya gifnya dulu Iya kayak gitu Tapi kalian udah berapa lama? Baru-baru aja sih juga 6 bulan dah Oh setengah tahun Enggak setiap bulannya anniversary Apa? Happy anniversary satu bulan Enggak Enggak Oh enggak Berarti kalian orangnya simple ya Iya Enggak sampe merayakan-merayakan gimana-gimana juga sih kak Ini aslinya dari mana? Kalo koko Aku Makassar Kamu? Surabaya Oh cocok lah Makassar Surabaya cocok Ada lagi Ada gak? Kalo yang kuliat ada kemiripan Di antara kalian berdua Oh kita memang sepupu? Sepupu? Jangan kaget gitu kak Sepupu pacaran sih sebetulnya Jadi bukan sepupu sekali Maksudnya Tadi Dari Pokoknya papanya sama kayak Kayak kakek-kakekku lah Kayak pokoknya Sepupu tiga kali lah sama dia Jadi tiga generasi kebawah udah Bukan sepupu sekali Kayak keluar garo still bukan sih? Apa sih? Aku gak ngerti sih Maksudnya gimana sih? Kita juga gak tau kalo kita tuh ternyata sepupu Sampai akhirnya Sampai akhirnya setelah Setelah tau Setelah udah pacaran dulu Selidikin lagi Selidikin lagi Selidikin lagi Ternyata ada silsilah keluarga Bahwanya kalian tuh adalah sepupu Iya Tapi sepupu jauh Betul Aku gak tau lah Maksudnya aman-aman aja lah Asal jangan kayak kakak sama adek Atau kakak sama ponakan gitu Ya itu udah gak boleh Kalo di agama aku Betul-betul Memang gak boleh lah itu Iya tapi tergantung dari kalian sendiri aja gitu Kalo aku sih ya Orangnya tuh hidup itu simple Hidup itu pilihan ya kan Kalo misalnya aku cinta Aku korbankan Kalo misalnya aku udah muak Tinggalkan Itu aku prinsipnya Oke oke Gak bisa ngara kata-kata ya Gak bisa ngara kata dia Gak bisa ngara kata dia Nah aku mau nanya sesuatu kak Oke Apa maksudnya plan di Sebenernya sih kan gini Kan masing-masing kayak Misalnya Densu Dia mau bikin Podcast Gedein dan sebagainya Apa plan terbesarnya Biar ke Lisa Blackpink ya wak Biar ke Lisa Blackpink Kan kemarin udah mirip sama Lisa Blackpink tuh Ini Lisa Blackpenter namanya Oke gimana-gimana Maksudnya kayak plan terbesar dalam hidupnya Kak Lucinta Lurna ini sebenernya pengen apa sih gitu loh Aku sebetulnya pengennya gini loh Karena kan satu Penyesalan datang ke belakangan Ya kan pada saat aku melakukan tindakan pengubahan itu Ya Dari seorang lalat menjadi power ranger Ibarat kata ya Juji satunya baja hitam gitu Aku kan gak punya anak Jadi makanya aku ngangkat anak Oh Jadi aku tuh rela mengorbankan apapun itu Supaya anak angkatku bisa sukses Sekarang ada? Ada Berapa banyak? Baru satu Alhamdulillah Baru satu Nanti kalau aku ada rezeki lagi Kalau misalnya aku Dapet job-job yang lebih banyak lagi Ya kan Kan kita gak ada yang tau kan Besok kita jadi apa Ya kan Ya aku tuh pengen Supaya anak angkatku tuh tau gitu loh Aku udah ngaku Aku begini Begini Untung lah ibarat kata bisa mendapatkan Sosok Apa ya kalau dibilang ya Hai kids Ya gitu lah Hai kids Gak tau lah gak jelas gitu lah Ibarat kata kayak gitu ya Tapi dia selama ini manggil aku mama Gitu Ya selama Aku mengurusnya dengan baik Memimbingnya dengan baik Aku tuh pengen Dia tuh gak Jangan sampai kayak aku Karena aku tuh bodoh Jujur aja ya Bahasa Inggris bodoh Ya gak bisa bahasa Jadi kadang kalau ngomong sama Pasangan Aku kan tau kan Kalau pacar orang bule semua kan Kenapa Karena orang Indonesia Pada gak ada yang mau sama aku Udah ketauan Ya dong Jadi kalau ngomong nih Aku ngomong Google Translate Iya selalu kayak gitu Aku gak mau kayak gitu Tapi kalau bule-bule itu Mereka menerima-menerima aja Walaupun udah tau ya Dia terima Karena Mereka hidup Di negaranya itu Selalu open minded Gitu Jadi ada yang namanya Kalau Thailand kan Toilet cewek Cowok War-war-war juga ada Kalau disini Kan cuma cowok sama Cowok sama cewek Iya tapi kan Kita kan punya hak asas Kembali lagi ke kita sendiri Kita punya hak asasi manusia Dan kalau aku Menangnya itu adalah Karena aku udah disahkan Secara negara Berarti berubah KTP Berubah apa Semuanya Jadi kalau ke toilet Toilet cewek Cewek Jadi kalau ada orang Mau berantem Ngatang-ngatain aku Ayo kantor polisi Yang salah siapa Berarti kemarin Berarti kemarin Kalau misalnya yang nikah itu Beneran disahkan secara Bener dong secara negara Wow Oke oke Aku baru tau sih Kalau ternyata Berarti sampai negara ini Apakah support-support juga Terhadap trans ini Atau gimana ya Ya sebetulnya sih Masih simpang siur ya Abu-abu Sambil si abu-abu Cuma kalau aku kan Terlalu maaf ya Terlalu terkenal Jadi gak mau ada generasi-generasi Kayak aku berikutnya Jadi ya sebetulnya Kan kalau Indonesia ini kan Masih keada timur tengahan Lebih banyak mayoritas agama umat aku Ya kan Jadi ya aku juga memaklumi Menghargai Aku juga ya sangat menoleransi gitu Ya udah jadi Mau gak mau aku yang mengalah Pindah ke Bangkok Gitu Maksudnya pindah ke Bangkok Pada satu waktu aku tunangan Itu kan terjadi banyak banget tuh Pro dan kontra Kan saya bebeknya pada Pak Ansos tuh ya Yang gak aku kenal Tiba-tiba tuh Ngangkat-ngangkat Supaya Memprovokasikan Supaya aku tuh kayak Mau diiniin Kayak Seolah-olah tuh aku tuh kayak Teroris gitu Padahal kan aku kan Manusia biasa Gitu loh ya kan Itu Jadi makanya aku ngalah aja Gitu Jadi sebenernya nikahnya tuh Resminya bukan di Indonesia juga Tapi di Bangkok Tunangannya sih di Bali Nikahnya di Bangkok Maksudnya pengesahan secara legal Di Bangkok Oh di Bangkok Supaya tidak ada Supaya tidak ada si Mang Siur yang lain-lainnya Karena dari negara sendiri Dia juga gak mau ada kesalahan Kan pernah ada tuh di TikTok FYP Ada Orang dari KUA juga ngomong kan Sebetulnya gak boleh Gak boleh-gak boleh ya Why not Kan masih ada jalur opsi kedua Siapa gitu Ya kan Aku gitu Aku tuh orangnya simple-simple aja Yang penting Gini loh Orang kayak aku ini Butuh kayak semacam Perlindungan Ya kan Jadi aku tuh harus ada temen Yang bisa Menghargai aku Yang bisa mengerti aku Kadang aku pernah waktu itu ke peskiater Aku ke dokter Aku nanya Dok gimana ya dok ya Aku udah sejauh ini melampaui batas Seperti ini Tapi kenapa Setiap Apa yang aku tebarkan kebaikan Selalu aja dihujat Selalu aja dibuat kayak Gimana gitu Kenapa gitu Apakah aku harus menghilang Apakah aku harus Menghapus sosmedku Tapi kalau aku menghapus sosmedku Kok gimana Cara aku bekerja Sedangkan kita kalah Sama negara tetangga Maaf ya Malaysia Bangkok Di McDonald's Pernah gak di Pratunam tuh Pernah gak ke Bangkok Pratunam Atau di Kuala Lumpur tuh Komekdi Itu karyawannya siapa Transgender semua kan Kebanyakan Itu karena apa Karena mereka tuh bener-bener Ya Merangkul Merangkul gitu loh Makanya aku tuh pengen Negara Indonesia tuh Ya bukan Ya ini bukan Suatu paksaan ya Aku cuma pengen Ya Kayak kita tuh harus Gay juga Dirangkul juga gitu loh Bukan berarti kita Satu sampah masyarakat gitu loh Ibarat kata nih ya Lu artis Artis terkenal Lu mau nyanyi Lu mau manggung Kebanyakan tuh Hair stylistnya siapa Kebanyakan fashion Fashion designernya siapa Kebanyakan yang makeupnya siapa Ya kalo gak ada dia Makeup lu kayak siapa Kacilepuk Ya kan Ya gak Karena ada juga skillnya Ada juga Sesuatu yang bisa diangkat Maksud aku tuh kayak gitu Jadi kita ambil baiknya Yang buruknya tinggal Mungkin karena aku udah Di awal udah Mengayomi dari dua option Yang kontroversi Atau prestasi Aku memilih kontroversi Jadi kontroversi aja keterlaluan Jadi setiap apapun aku pengen Melangkahi dengan kebaikan Selalu dibikin kontroversi Seolah-olah gitu Gitu loh Makanya kan aku Menyayangkan banget Kayak misalnya aku Mau berubah lebih baik lagi Di 2024 ini Karena apa Karena apa Demi keluarga aku Demi anak angkat aku Supaya aku tuh bisa Dapet penghasilan Ya gak Coba kalo aku ngelamar kerja Maaf kayak di bank Maaf kayak di tempat-tempat Di kantor-kantor SCBD gitu Ada gak yang mau derima aku Maaf ya gendernya gak jelas Gitu Faktanya memang seperti itu Emang faktanya seperti itu Ya kan Aku ngomong ya sesuai dengan fakta Makanya aku tuh suka sedih Gitu loh Apalagi kan ini juga Aku juga gak mau sih Kalo dilahirkan seperti ini Kalo misalnya ada Renkarnasi Sebetulnya aku pengen Dilahirkan seperti Kayak Angelina Jolie Gitu loh Ya kan Kayak Elisa Blackpink Yang mau dinikahin sama Yang mau dinikahin sama Si itu tuh yang pengusaha Siapa tuh Yang fat Fat itu gitu Aku tuh pengen kayak gitu Tapi ya Mau gimana hati Yang hati Yang hati kan gak bisa dibohongin Ya gak Ya kan Jadi aku tuh ngerasa Bukannya aku tuh kayak Mendahului Tuhan Tapi Dalam lubuk hati aku Aku tuh ngerasa kayak Aku tuh kayak Maaf ya Maaf ya Ini aku ngomong maaf dulu Tapi netizen Tau-tau Ntar digoreng lagi Aku tuh kayak ngerasa kayak Lahir di tubuh yang salah Gitu Aku bukan menyalahkan Tuhan Ini emang kesalahan aku Gitu Tapi sebelumnya aku mohon maaf Dengan Dengan omongan ini Gitu Takutnya nanti digoreng Gitu Aku kan tau banget Kayak gitu kan Gitu Maksudnya Akhirnya ya pokoknya Dengan segala pertimbangan Akhirnya kakak memutuskan Mengikuti kata hati aja Yang dinyalah Iya Karena hati itu gak bisa bohong loh Ibarat kata nih Lu berantem sama gue Tonjok-tonjokan nih Lu berdarah Luka jahitan Gue minta maaf ya Tapi kalo hati lu Mesti sakit hati Bisa dibohongin kan Betul Iya gak Ibarat kata cewek lu nih Gue suka sama lu Tapi lu Ah gue mainin aja Gue mainin Tau gak Gak tau kan Kan hati gak bisa bohong Ya itu Paham Oke Kita mau bahas masalah yang film Siksa Naraka itu kak Karena aku belum nonton sebenernya Oh gak mau nonton Tapi bagus itu Bagus Itu untuk semua Umat beragama juga bisa sih Ibarat kata ya Buat Inian aja ya Buat kita Mengingat lagi Mengingat Mengingat dengan Tuhan Lebih Lebih memperdalam lagi Ya kan Aduh buka aja dia Ya kan gitu Tapi Apa sih maksudnya Kayak satu Satu scene Di dalam Film itu Yang akhirnya membuat kakak Kayak Wih ini Ini gimana ini Tolong tolong mas Ini gak dipotong kan Gak Gak Soalnya udah Minyakku udah dipotong Oh iya Oke Nah Oke Nah Scene yang Bagus gak? Oke Oh ini gak pecah Oke Aman Lanjut lagi ya Ya on pointnya adalah Disitu adalah pembelajaran Buat aku Bahasanya Kita gak boleh berkata kotor Oh disitu Menjaga lisan Ini untuk Buat semua netizen Kalau punya tangan Ketikan dijaga Punya mulut Mulut dijaga Ya karena Disitu pun digambarkan Jelas banget ya Jelas banget Di tayangan itu Lidah dipotong Tangan digergaji lah Terus pipi Disi bolongin Pake timah panas Terus mata Kalau kalian yang suka nonton Film bokep Jangan kan bokep Ya Foto ya di instagram Yang seksi pake kutang Atau bikini aja Itu udah Kena Kita ada amal jariah Ada amal kecil Ada dosa kecil Tentu gak? Perasaran Tadi kan kakak bilang Kita ngeliat foto seksi aja gitu Di mana? Di sosmed aja Bisa Udah Di itu kan Di neraka itu kan Kalau itu dibagi Aku Tapi kalau aku liat foto kakak Kan kakak banyak banget foto-foto seksi-seksi juga Ya I know Ya aku ya Namanya juga Ini lagi step by step Gimana sih Ini masih step by step saya Oke gak Tapi maksudnya kalau yang lain-lain misalnya Kakak udah bertobat Tapi kan yang lain banyak banget Contohnya misalnya Kakak udah stop nih foto kayak itu Misalnya Yang lain Terus masa mereka yang posting Tapi kita yang liat Kita yang kena Ya gini loh Jadi Lakum dinukum waliadin Ini bukan berarti Aku begini Aku melenceng ya Karena aku juga Belajar Dari kitab aku Al-Quran Ya Jadi salam toleransi Jadi Ya kalau sesuai dengan agama kamu Ya udah kamu ikutin Sesuai agama aku Ya ikutin agama aku Gitu Ya kan Terus kalau misalnya Kita kan gak tau nih Yang terjadi apa Besok kita jadi apa Kun faya kun Yang terjadi makalah terjadilah Gitu Itu yang aku tau ya Itu aku baru bertahap-bertahap itu dulu nih ya Ini bukan berarti aku menyombongkan diri gitu Kayak nanti bulan puasa Ini aku selalu Mengingatkan Nih perikan sahur Gitu ya kan Aku baru baca Gitu surat Terus ada Kalimat yang Yang bikin aku ternyuh Ternyata kalau Kita puasa 30 hari Di bulan Ramadan itu Bener-bener Bener-bener Menebus dosa kita Gitu loh Mau denger gak Aku Silah Aku hafal Karena aku udah hafal nih Silahkan Baru hafal nih Jadi aku seneng Jadi biar supaya lebih hafal lagi Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalazina amanu Kutiba alaikum usia Mukama kutiba Alalazina minkoblikum La alaikum tatakun Jadi buat Agama kita Agamaku Jadi kita tuh Kalau misalnya untuk puasa itu Emang diwajibkan Karena itu adalah Rukun Islam Nomor Empat apa lima Empat Empat Kalau lima naik haji Itu yang aku baru pelajarin Jadi kalau misalnya kita Puasa itu juga Ada Kesehatannya juga loh Betul Yang tadinya kita sakit-sakitan Kita bisa sehat juga Terus Badan juga jadi body goals juga Ada gitu loh Ada manfaatnya Berarti kakak Masih sholat juga ya Tapi kan sholat cewek dan cowok Kalau sholat itu Aku gak mau mempublikasikan Aku gak mau meriak-riakan Itu urusan aku udah sama Tuhan Gitu Ya kan Lu liat gak sih mata gue sembar Sampai begini-begini Tandanya Yaudah Kalau kayak gitu Tandanya yaudah Jadi aku suka Kadang Kalau malam nih Kalau pulang Sendirian Kan di kamar kita pasti Sendirian ya Gak ada siapa-siapa Lampu agak-agak Lampu-lampu kandang ayam Baru dikata ya Cuma pakai ini doang Senter Aku suka berpikir Sebelum tidur Ya Allah Aku selalu baca doa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim Diberikan aku panjang umur Kesehatan Semoga tidurku ini Diberikan Mimpi yang indah Tidak diberikan Mimpi-mimpi Siksa neraka Karena aku baru melihat filmnya aja Aku udah takut banget Serem banget Pokoknya semoga Besok Dan seterusnya Hari esok seterusnya Semoga aku dikelilingi oleh Orang-orang yang baik Amin Itu aja doa-doa aku Pokoknya Tentang kebaikan Tentang Dijauhkan dari penyakit Dijauhkan dari orang-orang yang jahat Dikelilingi oleh Orang-orang yang baik Diberikan Dintu rejeki Yang halal Yang berkah gitu Makanya kenapa aku seperti ini Muka tembok Orang-orang bilang gue bencong Mau bilang gue Kooranger Yang penting duit halal Ya kan Kayak kemarin Kamelani Ricardo Yang udah bikin aku Kayak teranyu banget Waktu syuting Di TransTV kan Luna ini orangnya Itu totalitas loh Dia tuh orangnya on time Dia mau di make up-in Ada artis beberapa Artis yang gak mau Di make up-in Make up manusia silver Manusia emas Itu kan lama Harus mandi dulu Ya kan Nanti artis yang lain Daripada pulang Kita harus mandi dulu Dia usap-usap Kayak gitu Dari hal-hal kecil Itu aja tuh Orang udah tau Oh nih anak pekerja keras Gitu loh Jadi Apapun itu Ya kita tuh harus Ya menebar kebaikan Buat semuanya Gitu loh Aku juga Ingat pesan dari orang tua Papaku meninggal Waktu aku SD Gitu loh Papaku cuma ngomong Mungkin papaku emang udah tau ya Aku bakal jadi seperti ini Cuma papaku cuma bilang Ya semoga nanti Kamu dapet hidayah Ya sebelum meninggal Amanahnya gitu Terus kalo mamaku Pas waktu mau meninggal Dia sayang banget sama aku Karena apa Karena aku Sempet dikucilkan sama Kakak aku Adik aku Gitu Karena malu Tetangga-tetangga suka ngomongin Gitu Jadi aku tuh jarang pulang Aku ngekos Kadang aku kabur Kadang aku sampe dipungut Sama Temen-temen bencong-bencong Yang udah tua-tua Gitu Jadi Kamu kerja aja di salon Dengan Dikasih uang tip Aku gak digaji Gak apa-apa Tapi dikasih makan Dikasih uang tip Aku ngerasa kayak Aku harus mulai dari From zero to hero Jadi untuk Seperti ini Itu sebetulnya Perjuangan aku panjang banget Mungkin kalo misalnya Dari MD Entertainment Kan aku mau kali Aku udah siap kali Karena Dulu nya lu cinta lunak Iya karena aku ngerasa Gini loh Aku udah sejauh ini Ngelakuin kayak gini Emang ya Namanya penyesalan tuh Pasti ada Iya Tapi kalo misalnya Untuk balik lagi Ya kan aku gak tau ya Mungkin belum ada Teori yang Yang bisa Membalikan Sebuah Alat vital Dari yang begini Jadi begini Disitu aku Makanya kalo malem Aku kan suka Menangis sendiri Suka kayak Baca komen-komen Iseng-iseng Gitu loh Selalu Netizen Kadang selalu Gak Gak ngerti gitu Maksudnya Ada kalahnya Pada saat aku lagi Gak mood Tiba-tiba Nih Calon neraka nih Pasti nih Pasti neraka paling Neraka jahannam Arti suka ya Terus Kasiannya Ibunya ya Ayahnya yang udah meninggal Ya gitu Masa anaknya sekarang Jadi banci Kayak gini Terus waktu Kemarin Tahun kemarin Lebaran Karena aku sama keluarga Kan udah baikan Karena pas sebelum Mamaku meninggal Mamaku cuma titip Emang aku tuh Dari keluarga yang miskin Maaf-maaf ya Jadi Kenapa aku bisa Begini Karena aku ingin Menaikan derajat Keluarga aku Aku sering dicemoh Sama tetangga Terus Dari Dari situ aja Sebetulnya Kakak aku tuh Gak mengerti Masuk tujuan aku Seperti ini apa Supaya aku tuh Pengen Menganggul keluarga Yuk Nanti kalau aku udah Sukses Aku mau Bantu Kamu Kakak aku yang pertama Kedua Aku bukain usaha Ini Itu Supaya apa Gak apa-apa Aku jadi korban Gak apa-apa Aku masuk Neraka pun Aku pendosa pun Juga gak apa-apa Maksudnya Yang penting Intinya Keluarga aku Tuh gak mau Aku pernah denger Sampai Tetangga Ngata-ngatain Keluarga aku Miskin lah Inilah Sampai sepatu aku Sekolah sobek aja Aku gak bisa ganti Maksudnya Aku disitu ngerasa Emang dari kecil Aku tuh pikiranku Udah dewasa Makanya Pas waktu Lebarat kemarin Mamaku Di kubur Kan kita kan Ada yang namanya Bukan ritual ya Namanya kita tuh Harus datang ke Rumah Kubur Orang tua Tradisi gitu ya Aku Ya namanya Aku udah seperti ini Posisinya aku Pake hijab Tertutur sama keluarga Aku baca doa Disitu aku baca Yasin Itu semua komen Lima ribuan Komennya tuh Bener-bener hujatan Ini ayah Dan papanya Lucinta Luna Ayah dan papanya Fatah ini Dulunya taunya Pas dateng Fatah Kok sekarang Yang dateng istrinya Fatah Itu bener-bener kayak Kayak bikin aku Ya Allah Kenapa sih Aku tuh Kayak serba salah Maksudnya Begini salah Begitu salah Apa gitu Aku tuh kayak Kayak bener-bener Aku gak bisa ngomong Apa-apa lagi Kalau udah netizen Netizen selalu bilang Dasar kamu tuh ya Selalu Kamu tuh Bener-bener Menduakan Tuhan Kamu tuh udah dikasih Kesempurnaan Tapi kamu kayak gitu Nah sekarang gini Nah lu menghakimi Tuhan Lu gak berhak dong Maksudnya Bila gue masuk neraka Lu suci apa enggak Aku tuh pengen ngomong kayak gitu Tapi aku gak bisa Karena Aku orangnya tuh Dulu pernah dihina Tapi aku tuh gak mau Membalasnya Karena apa Karena aku ngerasa Aku tahu Hukum tabur tua itu ada Karma baik dan karma buruk Itu pasti ada Ya Makanya aku punya prinsip Baik aja dulu Sama siapapun ya Kan Orang mau baik Orang mau jahat Sama siapapun ya Ya udah ini Kita baik aja dulu gitu loh Nanti ke depannya Pasti ada Hal-hal yang Nih loh Nanti kamu akan Seperti ini Di masa depan Kamu nanti akan bahagia Hidupnya Kayak gitu Nah kalau untuk Masalah untuk proses Berubah lagi Atau proses untuk Menjadi lebih baik lagi Itu kan semua butuh proses Gak secepat kilat Ya kan Gak tiba-tiba Celing gitu loh Gak ada gitu loh Gak ada Itunya kan Pasti butuh proses Dan aku juga Disini juga ada tanggung jawab Ya kan Cicilan vila Alhamdulillah ya Maksudnya aku punya rumah Di Apa Selatan Aku beli vila Karena apa Gak selamanya artis itu Naik turun Naik turun Pasti ada aja ya Makanya kenapa aku pengen Beralih ke dunia Bisnis properti Beli vila Beli tanah Supaya aku tuh bisa Napung Buat nanti anak angkat aku Kalau udah gede Aku kuliahin Gitu loh Terus kalau bisa Jangan kayak aku Maksudnya biar dijadikan Anak yang sukses Gitu loh Ini semua kan aku lakuin Buat keluarga juga Ya kan Aku ngadopsi Itu anak angkat Dari anaknya adek aku Adek kandung aku Yang nomor terakhir Aku sedem saudara Gitu Jadi Sebetulnya aku sayang banget Sama keluarga Gitu Tapi Dengan Dengan kayak gini Aku tuh mengungkapkannya Kayak Yaudah gak apa-apa Aku berkorban Kayak gini Terus netizen juga selalu Kayak Menggebu-gebu Gue tuh kayak Sampai masyarakat Ini kaum Kaum inilah Kalau Kan kalau di istilah Aku kan ada yang namanya kaum inilah Ntar terjadi lagi Ntar kalau ada bencana nih Pasti gara-gara lu Lah sekarang di dunia Di dunia ini pasti Apa sih yang gak ada kejahatan Emang kayak gue doang Pasti kan ada kejahatan pencurian Pemerkosaan Ya kan Anak di bawah umur Kedopil Ya gak Kayak gitu Itu loh maksudnya Poin-poinnya Maksudnya jangan Semua mematok kesalahan kepada aku Gitu loh Mentang-mentang aku Terlalu besar Terlalu kontroversi Gitu loh Makanya Aku tuh lebih banyak Kayak Beristighfar gitu loh Kalau ada orang Ngata-ngatain aku Malem-malem Kalau baca komen Ya Allah Ini orang tua Aku udah meninggal loh Maksudnya Aku cuma pengen Titip doa Tapi kenapa Balasannya kayak gini Gitu Oke kayaknya Diminum dulu Kak Kita tenangin diri dulu Sedih lah Iya ya Ngerti banget sih Karena memang apa ya Netizen Kalau di posisi aku kayak gimana Coba Ngerti banget Karena netizen itu kadang Apa ya Dia selalu memposisikan Dirinya tuh seperti Yang paling bener gitu loh Dan dia gak bisa mengerti situasinya orang Misalnya ada yang hamil di luar nikah Itu udah pasti dihujat Padahal Ini kan yang hamil di luar nikah Ada situasi yang kita juga gak bisa ngerti Kenapa bisa terjadi Dan lain sebagainya gitu loh Kalau aku ya Mungkin bisa jadi Aku Kalau aku Berpikir seperti ini Mungkin ada 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 kejadian Kalau netizen itu ada Lagi masalah sama pacarnya Atau lagi ada masalah sama keluarganya Dia mengurapkan kekesalannya dengan Artis yang otorversi Bisa jadi kayak gitu Sekalian dini aja Sekalian aja gitu Tapi kan aku kan notabene-nya Aku gak kenal kamu Betul Ya aku gak hujat kamu Tapi kenapa aku gitu Yang jadi sasaran empuknya Tapi sebetulnya ya Dengan cara ini mungkin Tuhan Ya inilah Inilah kamu Kamu dihujat Terus tapi kamu Bisa ditembus dosanya gitu loh Dari orang-orang yang Yang kamu dihujat gitu loh Ya aku berpikirnya positif aja Yang penting intinya baik aja dulu Sama siapapun gitu Luar biasa kak Thank you loh ini Kayaknya ending-ending ini Makin emosional Makasih kak udah mau datang disini Tapi aku ada satu peran terakhir kak Kakak udah punya pacar sekarang? Kalau kisi-kisi ya Aku bilang Kisi-kisi sebetulnya aku lagi deket Sama seseorang Dan dia udah nerima aku apa adanya Orang Indonesia? Entah itu nanti mau jadi saudara-saudara Entah mau jadi Kalau misalnya dia tetep kekah Mau jadi pacar-pacar Ya aku terima yang penting apapun itu semua Buat keluarga Oke Ya aku cuma pengen Satu Di masa tua aku Aku pengen pensiun Aku pengen punya bisnis yang banyak Aku pengen punya brand-brand Yang Bisa dengan Sesuai dengan fashion aku Gitu loh Ya berubah itu bukan berarti Aku bener-bener berubah Tapi aku juga Ya harus ada Trick marketingnya Untuk supaya aku ada Keuangan Gitu loh Karena kan kita kan punya Silsilah keluarga Ya kan Nanti kalau misalnya anak-angkat aku Udah menikah Udah gede ya kan Pastikan punya anak lagi Itu kan kita harus turun-turun Dari itulah makanya kenapa aku bilang From zero to hero Waktu aku ngomong sama tunangan aku Tapi tunangan aku nya kayak gitu Yaudah Jadi Bye Gitu Gitu Terima kasih telah menonton!